Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur tahun 2019, saya moderator di sini yang akan mendampingi narasumber kita pada materi pagi hari ini, yaitu Ibu Ratna Ningsih. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini kita akan membahas materi tematik kelas 10 SMAOB dengan topik Aktivitas Belajar Pembelajaran I. Di sesi ini nanti kita akan memulai jam 8 sampai jam 9. Jadi nanti sesi ini akan berakhir di jam 9 waktu Indonesia Barat. Adik-adik juga nanti akan mengikuti kuis Ki Hajar yang akan disampaikan, soalnya nanti akan disampaikan oleh Narsum kita. Jadi ada tiga kuis yang akan disampaikan nanti. Dan adik-adik bisa berkesempatan untuk mendapatkan pulsa. Satu kuis Rp25.000. Jadi yang bisa menjawab nanti akan mendapatkan pulsa Rp25.000 per kuisnya. Jadi nanti akan dibacakan oleh Narsumber di sesi akhir. Untuk ketentuannya nanti, adik-adik bisa menjawab di kolom chat dengan tulisan langsung diketik di kolom chat nanti. Ki Hajar, Ki Hajar itu kita harus belajar. Ki Hajar 1 sama dengan A misalnya. Jadi misalnya jawabannya A. Jadi nanti bisa ditulis Ki Hajar pasti 1 sama dengan A. Kalau misalnya jawabannya C berarti Ki Hajar 1 sama dengan C. Itu berarti kuis nomor 1. Kalau kuis nomor 2 berarti Ki Hajar 2 sama dengan jawabannya apa. Ada tiga kuis nanti yang bisa diikuti adik-adik semua untuk mendapatkan pulsa. Pulsanya nanti bagi pemenang akan dikirim Mei 2020. Oke, tidak sabar ya. Kita mengikuti materi kali ini dengan Bu Ratna Ningsih. Bu Ratna Ningsih ini adalah guru pengajar SLB Darul Hidayah Kota Bandung. Oke, mari kita bersama-sama ikuti materi bersama Ibu Ratna Ningsih. Kepada Ibu Ratna Ningsih, dipersilakan. Terima kasih. Ibu Masih berses Sama Fagian Mohon maaf Bu Kami tidak bisa mendengar suara Ibu Suaranya kecil sekali Bu Mungkin bisa di dekatkan handphonenya ke Ibu Ini lebih bagus ya Kedengeran Bu Ini kita akan Berbicara tentang Aktivitas bersama Yaitu menonton Nonton pertunjukan Dengan berbagai cara Salah satunya yaitu Nonton tentang Terima kasih 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 Nah kita lihat gambarnya ya Gambar ke satu Kegiatan anak-anak yang sedih Yang kedua Yaitu terdapat orang-orang yang sedang Melaksanakan kegiatan balap karung Sedangkan gambar yang ketiga Yaitu anak-anak Atau remaja siswa Yang sedang melaksanakan Kegiatan Apakah kalian Coba Nah Kalian bisa Ikuti kegiatan di rumah Di gambar Kegiatan tentang Tujuh Kusan Coba Dan cerahkan Di gambar yang Ada gambar Orang-tujuh yang sedang Lakukan kegiatan Baru Coba Apakah pernah Melakukan kegiatan tersebut Tuliskan Nah Nah Adalah Adalah Gak Tumpulan Tua Sistri Yang sedang Melaksanakan Pertunjukan Bermusik Apakah Dari Ketiga Coba Tulis Dan Ceritakan Oke Mungkin Anak-anak Bisa mulai Gambar yang Menceritakan Tentang Acara 17 Agustusan Kalian bisa Bercerita Tentang Kegiatan di rumah 17 Agustusan Mungkin Dalam acara 17 Agustusan Bisa Teman-teman Bisa Berkumpul Dengan Kawan Untuk Melaksanakan Acara Kegiatan Pertunjukan Gambar Gambar Tentang Melakukan Kegiatan Balap Karun Berkedan Berkumpul Kegiatan Menikulp A Memphis B setelan given 에 Then Ciao C A B V selamat menikmati 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 Sudah? Sudah? Sudah ada gambar yang tidak dilakukan. Acara 2017, sering kita lakukan atau sering kita ikuti setiap tahunnya. Pada sejati ini,ienia khususnya bahkan di luruh dunia telah terserang waktu 19. Anak-anak diharapkan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengundang virus masuk ke tubuh coba kita bisa kaki apakah kita bisa kaki nantinya kita tidak boleh saling dekat kita harus menjaga jarak untuk sementara waktu sampai mau tidak ada lagi di negara kita untuk itu anak-anak tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang seperti sudah tadi dijelaskan dari gambar yang pertama ada gambar untuk sekarang tidak boleh dilakukan kita tidak boleh berkumpul gambar yang kedua yaitu gambar orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat seperti sholat ataupun tempat ibadah lainnya untuk sekarang ini kita tidak boleh berkumpul di dalam panggung sosial di sejarah gambar ada gambar tentang anak-anak nosotros yang sedang itu yang penting yang sedang kita juga mengundangkan ibadah jika kita tidak berkumpul di dalam panggung sosial kita tidak boleh berkumpul di dalam panggung sosial di dalam panggung sosial yang tidak boleh dilakukan untuk sekarang adalah yang kita tidak boleh dulu berkumpul untuk dilakukan musik yang ketiga kita tidak dihombau dulu untuk pergi ke sekolah untuk sementara-mentara seperti yang kita lakukan sekarang adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh anak-anak sekarang kita boleh bermain musik seperti itu tidak boleh di luar tidak boleh berkumpul tetap di rumah yang kedua kita tetapi tidak berkumpul di masjid ataupun tempat lainnya kita ada di rumah dan yang ketiga yaitu untuk sementara ini kita kita berkumpul di rumah apakah kalian mengerti jadi hal yang tidak dan yang dilakukan untuk sekarang ini sudah ada gambar tersebut untuk semangat juga di staci yang tadi kita kita lihat ada nama pertunjukan dan asal daerah kalian tentu masih ingat mungkin juga kelihatan tersebut seperti menari tradisional di kolom ini terdapat 6 kolom tentang pertunjukan coba kalian tulis asal daerah di daerah di dalam kolom ini ada nama pertunjukan Tari Jaipong yaitu dari Jawa Barat selain tarian mungkin juga bisa menulis ataupun mengingat tarian yang lainnya kemudian tuangkan atau mungkin kalian bisa dapat yaitu penyebab di dalam tuang untuk tutup ge *** buah buah Terima kasih Ataupun mungkin bisa dengan tari topeng Coba nanti kalian tulis ya 5 tarian saja Oke, apa kalian sudah bisa? Sudah paham? 7 7 Oke, sekarang lihat Balik lagi ya Tentang nama-nama pertunjukannya Dan juga tari dan asal daerahnya Tari-tarian Yang ada di Indonesia Beraneka ragam Banyak Bahkan mungkin Lebih Karena Indonesia itu kaya Dengan asal ragam Budaya Nah, selain Seni budaya yang lain Kita juga sering melihat atau Menonton tari-tari Atau pertunjukan Yang ada Di daerah Asalmu Coba lihat sekarang Dari tabelnya Apakah kalian pernah menonton Pertunjukan tari-tarian? Kalau iya Coba kalian tuliskan Selain tarian yang berasal Dari daerah sendiri Bisa mungkin kalian juga Menulis tari-tarian Yang berasal dari Daerah yang lainnya Yang ada khususnya di Indonesia Seperti Jepong Mungkin Buda Lumping Tari Pendet Ampar-ampar pisang Dan tari-tarian lainnya Yang bisa kalian Pahami dan bisa kalian Ikuti atau Pernah kalian lihat Atau pernah kalian Tonton Apakah kalian pernah Mengikuti pertunjukannya? Apakah kalian pernah Melakukan tarinya? Atau apakah Pernah kalian pernah Melihat pertunjukannya? Nah, sekarang Coba kalian tulis Bu Ratna Mungkin ada sesi Tanya-jawab Mungkin Langsung ke peserta Sebelum Ke arah kuis Mungkin bisa Bu Ratna Berikan sesi Tanya-jawab Mungkin di Di pertunjukan ini Hari ini Mungkin ada siswa Yang mau jawab Secara langsung Coba sekarang Pertanyaan Ibu Dari mana Bu? Tadi suaranya terputus-putus Mungkin adik-adik Ada yang mau Menjawab Bisa Klik Icon Angkat tangan Atau chat Chat Di kolom chat Di kolom komentar Mungkin ada yang Mau menjawab Ayo adik-adik Maaf Mau diulang pertanyaannya Tapi Tidak dengar Oh ya Silakan Bu Ratna Diulang pertanyaannya Saya akan tulis Di kolom chat Coba Kalian tuliskan Tari-tari Ikuti Ataupun Tari-tarian Yang pernah diikuti Tari-tari 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 Dari daerah Asal Masih Siapa yang tahu Tari-tari Tari-tari Mohon maaf Ini saya tuliskan Di kolom chat Supaya adik-adik Semua bisa Ini Membaca Nah ini Sudah ada yang jawab Juga Bu Ratna Dari Basit Ulan Mungkin Basit Ulan Bisa Bisa Ngobrol langsung Boleh Ini Tari Saman Dari Aceh Iya Tari Halo Iya Halo Ini Jadi Ya Silahkan Diperkenalkan Diri Saya Basit Wanistikama Dari SMA LB Kota Langsa Aceh Oh ya Ya Bu Ya Bu Untuk Menjawab Ini Mungkin Ada Apa Jawaban Lain lagi Yang Selain Tari itu Yang diketahui Ada Tari Ranuk Lampuan Itu Untuk Biasanya Pas pengantin Masuk Itu Bu Penyambutan Itu dari Mana Aceh juga Oke Mungkin Ada Yang Lain Terima Iya Bu Sama-sama Terima kasih Terima kasih Bu Ya coba Ada Di daerah Susi Tanya Ibu Dari Kudus Dari Kudus Silahkan Dari SLB Sunan Muria Kudus Ibu Dari Bu Diana Oke Bu Diana Silahkan Kalau di Kudus Itu Ada Tari Kretek Bu Namanya Karena Kita Terkenal Dengan Kota Kretek Jadi Di Kudus Sendiri Jawa Tengah Itu Ada Namanya Tari Kretek Mungkin Yang Belum Tahu Bisa Lihat Lihat Di Youtube Kali Oke Terima kasih Kita Jadi Semakin Tahu Semakin Tahu Tari Tari Yang Dari Seluruh Daerah Ada Lagi Mungkin Yang Mau Menjawab Pertanyaan Dari Bu Ratni Tari Bedoyo Ketawa Ditarikan Pada Pengangkatan Sultan Hamengkubu Ono Atau Raja Jawa Di Yogyakarta Ibu Dewi Dari 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 Ketawa Itu Ditarikan Untuk Pengangkatan Raja Jawa Yang Ada Di Yogyakarta Penarinya Bersembal Semita Orang Penari Sepuluhnya Itu Mitosnya Adalah Nyai Roro Gidur Terima kasih Ya terima kasih Bu Deli Karena Waktu Sudah Menunjukkan 8.50 Kita Ke arah Quiz Yajar Ya Bu Ratna Adik-adik Siap-siap Untuk menjawab Di kolom C Caranya Adalah Ketik Kihajar Satu Sama Dengan Nah nanti Misalnya Jawabannya A Berarti Seperti ini Kihajar Satu Sama Dengan A Bisa Dilihat Di kolom C Yang akan Ditilih Nanti Yang Jawabannya Benar Dan Paling cepat Paling cepat Bu Ratna Bisa Saya Bacakan Ya Bu Ratna Nanti Jawabannya Yang benarnya Akan Disampaikan Oleh Bu Ratna Saya Membacakan Saja Di sini Nomor Satu Apa Arti Merdeka Untuk Kamu Apa Arti Merdeka Untuk Kamu A Bebas C Terkekang C Terkurung Silahkan Boleh Dijawab Di kolom C Siapa Itu Siapa Yang jawab Boleh Menunjukkan Diri Siapa Yang Ini Aulia Kalse Aulia Bisa Menunjukkan Diri Boleh Jawab Langsung Boleh Ya Mana Aulia Aulia Yang Mana Aulia 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 Gitu, enggak apa-apa Coba lihat Bagus loh Mana, Aulia mana Halo Selamat pagi Selamat pagi Jawabannya Iya, pagi Aulia Oh iya Saya ulang lagi ya pertanyaannya ya Apa arti merdeka Untuk kamu A, bebas B, terkekang C, terkurung Ayo, siapa yang Iya, ini Suaranya Aulia ya Iya Mana, coba gambarnya Jauh, kan, videonya Hai Halo, Aulia cantik Halo Aulia Jawabannya apa, Aulia A Oke Keep a close Ya Wah Ginta sekali Ini kebanyakan semua menjawab A, Bu Ratna Sekarang tinggal nunggu Bu Ratna nih Jawaban yang benar apa Jawaban 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 nomor satu yang benar apa nih, Bu Ratna Oh, jawabannya A Oke Tepuk tangan ya Ini semuanya jawab A Tapi yang tercepat di sini Aulia Jadi untuk Quiz Kiajar yang pertama ini Didapat oleh Aulia 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 Adesa Fitri Kelas Kabupaten Kota Nomor HP Dan Provider nya Akan saya ketik di kolom chat ya Sekarang Jadi Aulia bisa Nulis Nama peserta Kemudian Nama sekolah Saya tulis di kolom chat ya Kemudian kelas Kabupaten Kota Nomor HP Dan provider Provider di sini Provider di sini Maksudnya adalah Apa nomornya Bapak Ibu Nomornya A di Aulia ini Pakai apa Pakai Excel Atau Telkomsel Atau Indosat Atau Entry Atau Exis Jadi provider nya itu Atau kalau bingung nanti Bisa WA Saya Buatiko Di nomor Ini ya Saya tulis di kolom chat Mungkin nanti Bingung Bisa WA saya Oke Aulia selamat ya Aulia tinggal Tinggal ketik di kolom chat Tuh ini Di kolom chat itu Langsung aja ditulis Seperti yang Saya ketikan di atas itu Di chat ini ya Nomor 2 sekarang Siap-siap ya semuanya Nomor 2 dan 3 Ini Aulia sudah Tidak boleh lagi ya Jadi yang sudah dapat Tidak boleh lagi Kasih kesempatan yang lain ya Nomor 2 Buatiko bacakan ya Nomor 2 Bagaimana cara Mensyukurinya A. Berpesta B. Belanja C. Belajar Dan berdoa Cara menjawabnya adalah Ki hajar 2 Sama dengan Apa jawabannya Silahkan diketik Yang tercepat Dan paling benar Ayo semangat Ayo semangat Siapa yang menjawabnya Siapa yang menjawabnya Ya di Tolong chat Bisa Kemudian Ini Yang C ya Yang C yang menjawab Siapa Ya Atas nama Siti Mudaya Boleh Angkat tangan ya Apa jawabannya C C C Oh C Atas nama Yang keras dong Halo Peri 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 Oh Peri Ya jawabannya apa Peri Yang Saya ulang ya Saya ulang ya Tanya-tanya ya Oh C Jawabannya C Oke Bagaimana Ibu Bagaimana Ibu Jawaban nomor 2 Nomor 2 Mungkin bisa dibantu Pertanyaan yang kedua Yaitu Bagaimana cara Bagaimana mensyukurinya Dengan cara Jawabannya C Berajar Dan Berdoa Ya apa yang Itu betul Ayo Alhamdulillah Untuk Ya untuk Ferry bisa Menuliskan yang sama Bisa dibantu Dituliskan Di sini Nama peserta Nama peserta Nama sekolah Kelas Kabupaten kota Nomor HP Dan Providernya Oke ini terakhir nih Yang kuis Nomor 3 Semuanya siap-siap ya Boleh diketik Di kolom chat Atau angkat tangan Nomor 3 Bagaimana cara Mengisi kemerdekaan A Mengikuti acara 17 Agustusan B Pergi ke Pesta ulang tahun Oke Jalan-jalan Ayo Siapa yang mau jawab Siapa dulu ini Dikenalkan dulu Namanya Mana coba videonya Kemil lihat Pokoknya Pokoknya Dikenalkan Tidak saja Telang Tidak 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 Boleh Diajar Tidak Jawabannya apa Siapa tadi yang sudah jawab Malu-malu ya Mungkin yang atas nama Wiranti Jawabannya Ada yang mau jawab Di kolom chat Dapat Tulsa loh Rp25.000 Pertanyaannya Oke Saya ulang ya Pertanyaannya ya Nomor tiga Nanti bisa Dijawab Di kolom chat Juga boleh Caranya Tulis Atau ketik Ki Hajar Tiga Sama dengan Jawabannya apa Nomor tiga Buat Iko Baca ulang ya Bagaimana Cara Mengisi Kemerdekaan A Mengikuti Acara 17 Agustusan B Pergi ke Pesta ulang tahun Atau C Jalan-jalan Nah ini Sudah ada yang Jawab Dari Arisa Putra Rizki Yang mana Ayo dong Muncul Wajahnya Dimunculin Yang mana Yang mana Arisa 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 Mana nih Arisa Arisa Kok pengen Tau dong Kamu Dimana Arisa Oh pertanyaannya Diulang ya Pertanyaannya Diulang lagi ya Bagaimana Cara mengisi Kemerdekaan A Mengikuti Acara 17 Agustusan Pergi ke Pesta Ulang tahun Jalan-jalan Ini Arisa Putra Rizki Sudah jawab Ini Di sini Yang mana Nih Yang mana Nih Anaknya Nih Ada Ini Arisa Cuma Nggak Mau Muncul Nggak Ada Kayaknya Bu Halo Ada Ada Ini Tinggal Naktifin Video Sama Mag Nih 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 Ketik Ki Hajar Nah Ini Siapa Ada yang mau jawab Sudah Kusik Mungkin ada yang Mau ini Mau jawab Secara langsung Boleh Bisa Diaktifkan Micnya Siapa yang mau jawab Oh Iya Suaranya Sampai Ini Ferry lagi Ya Ferry tadi Udah dapet Ya Udah dapet Hadiannya Ya 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 Nanti Dapat pulsa Ditulis Nama peserta Nama sekolah Kelas Kabupaten Kota Nomor HP Dan Providenya Ditunggu ya Jangan sampai Nggak nulis ya Oke Untuk nomor tiga Bu Ratna Yang sudah menjawab Disini Arisa Putra Risky Jawaban yang benar Apa Bu Ratna Tiga Tanya Bagaimana Cara Mengisi Kemerdekaan Jawaban Di Acara Tujuh Oke Berarti Berarti Jawaban Arisa Putra Risky Ini benar Tapi Saya belum Tahu nih Arisa Ini yang mana Belum Ngobrol Arisa Kalau Bisa Mendengar Suara Buatiko Jawaban Arisa Ini Benar Jadi Arisa Sekarang Tinggal Menulis Nama Peserta Nama Sekolah Kelas Kabupaten Kota Nomor HP Dan Profiter Di kolom Chat Untuk Pengiriman Pulsa Nanti Jadi Kita Sudah Dapat Tiga Pemenang Tapi Yang Nomor Tiga Ini Belum Nampak Ini Bu Ratna Penasaran Sama Arisa Putra Risky Malu Malu Ya Arisa Bisa Ini Kan Bisa Dengar Suara Buatiko Kan Nanti Ditulis Di kolom Chat Kita Tunggu Atau Bisa Menghubungi Saya Di nomor WA Saya Saya Nanti Tidak Ketinggalan Untuk Data Dirinya Di sini Saya Tuliskan Oke Kita Sudah Dapat Tiga Pemenang Whisky Ajar Jajar Jajar Adalah Kita Harus Belajar Kita Sudah Mendapatkan Tiga Pemenang Hanya Menunggu Arisa Putra Risky Saja Ini Ada Saya Lihat Tapi Mungkin Malu Atau Gimana Jadi Sudah Tiga Pemenangnya Sudah Bu Ratna Halo Bu Ratna Iya Sekarang Bu Ratna Untuk Penutupan Ini Bu Ratna Bisa Menyimpulkan Materi Pada Pagi hari Ini Sekaligus Penutup Sebagai Pemateri Oke Menyimpulkan Pemateri Menarik Nah Kita Dapat Melaksan Sediakan Tersebut Terima kasih. 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 Terima kasih.